Oke jom, video ini menjelaskan tentang kumpulan modul magisk gaming terbaik 2024 jom. Kalau kalian mencari modul magisk yang OP buat bermain game, kalian ada di video yang tepat jom. Nah pertanyaannya nih, modul magisk apa aja sih yang sekarang ini paling populer dan banyak penggunanya? Nah sebenernya sih yang kita cari itu bukan yang populer kan, tapi yang bener-bener ngepek di HP Android kita, terutama buat bermain game. Makanya di video ini bakalan gue jelasin, 3 modul magisk gaming paling ngepek 2024 jom. Eh jangan dulu skip jom, Bang Ojan berharap dukungan dari kalian dengan menekan tombol subrek yang ada di bawah, biar channel ini bisa meraih channel nomor 1 tentang Android di tata surya ini jom. Sudah di subrek? Oke kita lanjut. Nah video kemarin Bang Ojan udah bagiin modul magisk thermal mode paling OP dari semua modul magisk thermal yang pernah Bang Ojan coba jom. Nah kalau misalkan kalian pengen nyoba modul magisk nya, silahkan ditonton videonya sampai beres, dan ikuti tutorial pasangnya sesuai yang ada di video jom. Untuk linknya sudah Bang Ojan siapin juga di kolom deskripsi. Oke gak usah banyak pacot kan, langsung aja kita ke poin yang pertama. Nah modul magisk yang paling ngepek 2024 yang pertama adalah modul magisk Fast RS yang dibuat oleh Mang Shadow. Nah modul magisk Fast RS itu termasuk modul magisk yang minim banget penggunanya atau jarang banget yang pake. Kenapa? Karena sebagian user itu bingung fungsi dari modul magisk ini dan gimana cara settingnya. Simpelnya nih ya, modul magisk Fast RS itu adalah sebuah modul magisk yang berfungsi untuk memantau kinerja CPU kecil dan kinerja CPU besar. Ia biasa kita sebut dengan little cluster dan big cluster. Nah selain memantau CPU kecil dan CPU besar biar gak overhead atau gak kepanasan di saat bermain game, Modul magisk ini juga akan meng-clone fps sesuai dengan refresh rate hape kita sendiri. Misalkan nih, di confignya itu kita set 90 fps, maka di in-game itu bakalan sering menggunakan 90 fps dibandingkan 60 fps. Next, modul magisk paling ngepek 2024 yang kedua adalah modul magisk external yang dibuat oleh Mamang Kutu Moba. Nah kenapa harus pilih external? Ya rata-rata device jaman sekarang, OSnya itu sudah ditanam thermal limit dengan suhu maksimum adalah 45 jajat celcius. Kalau misalkan hape Android sudah mencapai suhu 45 jajat celcius, maka kinerja itu bakalan di-stop bahkan diturunkan ke CPU paling rendah. Makanya bakalan kerasa ngelag. Maka dari itu, X-Thermal itu bakalan bantu hape kalian buat menaikkan limit suhu CPU sampai ke angka 70 jajat celcius jom. Jadi hape Android kalian itu bisa memaksimalkan kinerjatnya di saat bermain game. Nah kelebihan yang lainnya, modul magisk external itu punya 2 mode khusus. Kalau misalkan hape Android kalian gak di-charge atau posisi gak lagi di-charge, thermal engine itu bakalan di-stop. Nah sedangkan kalau misalkan hape Android kalian lagi di-charge atau lagi di-penuhin baterainya, thermal engine itu bakalan berjalan. Nah fungsi dari fitur ini, biar hape Android kalian itu gak panas ataupun gak overhead saat lagi di-charge jom. Oke next lagi, modul magisk paling efek 2024 yang ketiga adalah modul magisk unlock FPS yang dibuat oleh Mang Taylo jom. Nah rata-rata game online yang banyak dimainin sekarang itu membatasi fps-nya untuk hape-hape kelas kentang, bahkan hape yang mirip lengkuah jom. Ya misalkan di game mobile legend, hanya sebagian device aja yang bisa merasakan 90 fps bahkan 120 fps. Padahal nih ya, hape kita itu sudah mendukung 120 fps, tapi kenapa kekunci? Nah modul magisk unlock FPS itu bakalan bantu kalian ngebuka semua fps di game yang kalian mainin. Dan disini gak hanya game mobile legend aja, modul magisk ini juga bisa unlock FPS di game babaji, CODM, bahkan di game-game yang lain. Nah buat tambahannya, Bang Ojan ada satu modul magisk all-in-one terbaik 2024 yang bisa kalian pasang untuk meningkatkan pengalaman bermain game yang lebih baik jom. Nah modul magisk all-in-one yang Bang Ojan saranin buat kalian adalah modul magisk k-twek yang dibuat oleh Mang Titi Drago. Nah Bawajan pilih modul magisk ini, soalnya modul magisk ini punya 4 mode. Dan modul magisk ini bener-bener fokus ke penggunaan RAM bahkan memori virtual jom. Nah mode yang bisa kalian pilih mulai dari mode budek, eh budget maksudnya. Nah mode ini adalah mode baterai, terus ada mode balance atau mode seimbang, terus mode latensi. Nah mode ini adalah mode multitesting, jadi bisa buat buka aplikasi secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah mode trokput atau mode game atau mode performance. Jadi kalian bisa memilih mode sesuai dengan penggunaan hape kalian masing-masing jom. Misalkan gini, kalau kalian pake hape android cuma buat sosial media atau mandangin foto mantan di facebook, ya berarti kalian pilih mode latensi. Nah kalau misalkan kalian lagi nyasar di hutan dan bingung mau pulang, sudah kan baterai itu udah mepet, udah kayak tanggal angsuran. Ya berarti kalian pilih mode budek, eh budget maksudnya. Nah itulah kumpulan mode magisk yang Mbak Ojan pake selama ini dan paling ngefek 2024. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi mode magisk yang OP, bisa tulis di kolom komentar jom. Atau bisa dikirimkan aja filenya lewat gmail jom. Ya siapa tau mode magisknya bisa Mbak Ojan review. Nah kebetulan Mbak Ojan juga sama pengembang yang disebelah dan dia tukang sate, lagi bikin proyek legacy jom. Jadi proyek legacy itu adalah sebuah modul magisk yang dikhususkan untuk game. Nah isi tweak bahkan config yang ada di dalam modul magisk legacy itu berfokus ke penggunaan RAM dan cache. Ya semoga aja berjalan lancar dan kalian bisa ikut nyoba modul magisk yang bernama modul magisk legacy jom. Nah biar gak ketinggalan info, monggo di subrek dulu. Mbak Ojan harus pamit, soalnya jangan ibak jom. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax